selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan mengalami saya lagi untuk perkaman pergerakan IASG dan juga ada 10 saham sektor finance yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, ke enam BDMN, ke tujuh ARTO, ke delapan BTPS, ke sembilan NISP, dan terakhir BNGA langsung saja ke indeks, hari ini cukup bagus ya, menguat 0,75% ke harga 6.917 dan akhirnya IASG tembus 6.900 kalau tutupannya di 6.916 dan transaksi cukup besar ada di 10,4 triliun langsung saja ke technicalnya, secara technical IASG cukup bagus, transaksi juga lumayan besar hari ini jadi apakah masih akan mencoba ke arah 6.950? ada peluang ya, karena hari ini kenaikannya juga cukup bagus sentimen dari Batubara dan juga saham-saham Big Bang lumayan ditarik naik, naik-naik tipis tapi kan kalau mereka naik tuh biasanya ya mengerek juga IASG jadi seperti itu aja untuk IASG masih bisa naik akan menguji 6.960 itu level psikologisnya kalau dia bisa nge-swing atas ya bagus mungkin di September nggak ada koreksi tapi perlu hati-hati pokoknya kalau sudah dia dibergerak menembus 6.960 itu jangan turun dari itu kalau turun dari itu ya tetap skenario-nya September akan ada koreksi seperti itu ya kalau nggak September ya Oktober tuh mungkin nge-swing dulu es September mungkin bisa tembus area 7.120 baru nanti koreksi ya seperti itu aja untuk IASG langsung saja ke saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 9.100 terkoreksi 0,27% langsung saja ke technicalnya untuk BBNI kondisi seperti ini masih berpeluang untuk lanjut bangunji MA200-nya dan juga BBNI kalau dilihat dari time frame weekly-nya kekuatan naiknya belum ada ya tapi ada candle inside bar karena belum seminggu ya masih bisa mengolah arah BBNI ke atas jadi untuk BBNI masih sama ada peluang kalau market mendukung nge-swing sedikit lagi sekitaran 9.300 ya jadi BBNI juga akan mendekati stock plate di Oktober ya menurut saya tetap akan arahnya ke atas nanti akan dikerek sebelum stock plate ya tinggal nunggu lihat IASG-nya nih dulu dimana ada koreksi yang cukup dalam nah disitu baru spekulasi buy kalau mau Everest down juga boleh seperti itu untuk trend jangka pendeknya BBNI seminggu ini kalau melihat kondisi seperti ini masih bisa naik targetnya 9.300 seperti itu langsung saja ke saham selanjutnya ada BMRI yang cukup luar biasa hari ini juga salah satu penggarak IASG menguat 2,14% harga 5.950 langsung saja ke teknikalnya BMRI luar biasa tutupannya di harga tertingginya hari ini dan ada peluang mencoba all time high-nya lagi cetak high baru untuk BMRI jadi masih oke ya masih oke dan perkiraan saya yang turun ya ternyata cuma 2 hari dia di bawah di bawah 5.800 terus langsung open gap up hari Senin aja langsung naik kan hari ini rebound lumayan ya 2,5% lebih tadi jadi kondisi seperti ini gimana untuk BMRI ya lanjut akan mencoba high barunya lagi di 6.900 mungkin nggak riding bottom seperti ini 6.300 ya kalau IASG tembus 7.000 mungkin tapi kalau nggak ya susah untuk BMRI ya seperti itu untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya ada BBRI yang ditutup 5.575 menguat 1,36% langsung saja ke teknikalnya secara teknikal untuk BBRI volumenya biasa aja tapi ya dia akan mencoba besok kembali rebound menembus 5.600-nya itu neckline dulunya resisten konsolidasinya dan ya sama masih arahnya BBRI ini kalaupun bisa teknikal rebound ya menguji area 5.700-nya sampai 5.800-nya lagi untuk naik lebih tinggi ya lihat market nanti ya kalau bisa tembus 7.000 7.060 ya mungkin aja bisa altime high lebih tinggi tapi kalau nggak ya agak susah juga ya karena BBRI ini sudah harga-harga tinggi dia itu naik dari 4.200 Januari sudah naik 20% lebih ya menurut saya ada saatnya dia nge-swing dulu ke bawah baru lanjut naik itu lebih bagus jadi harga-harga sekarang tuh memang masih bisa naik cuman ya resikonya juga besar ya tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya kalau saya meneriatnya sih ya aman-aman aja lah kalau pakai strategi average down beli harga berapapun bisa asal jangan beli altime high-nya nanti ya kalau dia tembus 5.800 baru beli ya jangan gitu mending beli sekarang aja kalau mereka beli ya tinggal nanti strategi bagaimana average down-nya aja kalau dia ada membentuk swing low pasti enggak pasti ada membentuk swing low tinggal tunggu ESG koreksinya di bulan berapa biasanya di September itu ya tapi kalau September swing atas lagi sedikit ya Oktober pokoknya ya dalam 1-2 bulan itu tuh ada koreksi yang cukup dalam mungkin sekitar 3-4% itu ya itu yang ditunggu dulu ESG koreksi baru entry lagi seperti itu untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya ada BBCA yang ditutup DG 9300 menguat 1,36% langsung saja ke teknikannya untuk BBCA mantul juga dari 9200 dan kalau kondisi seperti ini ada peluang kalau ESG ya tetap sama ESG penentunya tapi kan ESG itu bergerak dengan kondisi saham-saham yang di dalamnya yang jadi penggeraknya kan sebenarnya itu ESG itu ngekor saham-saham yang bergerak di dalamnya tapi ya itu nanti level psikologis ESG tembus 7 ribuan ya BBCA salah satu bisa penggeraknya kalau enggak ya sam-saham batu barang ya jadi seperti itu untuk BBCA kalau menurut saya masih bisa sekali lagi mencoba all-time high membentuk high baru untuk BBCA tapi habis itu ada potensi ya koreksi karena harga sekarang itu harga-harga tinggi harga-harga dekat high-nya dan belum ada koreksi yang cukup dalam uptrend terus dari semenjak Januari bahkan dari Januari ini dia udah naik berapa persen dan 16% ya nanti ada saatnya koreksi dulu ya seperti itu BBCA langsung saya ajakkan saham selanjutnya ada BBTN yang ditutup dari 1270 terkoreksi 0,78% langsung saya ajakkan teknikalnya untuk BBTN kondisi seperti ini jebol support 1280 sebenarnya dia itu di bawah 1300 saja udah jelek tapi kalau melihat saham-saham big bank lainnya potensi ke atas ada peluang besok bisa rebound kalau market rebound hijau market besok BBTN hijau peluang besar target reboundnya ya 1300 itu dululah kalau bisa naik sampai 1330 itu bagus juga dan juga ini ada pola 3 black crow tapi memang dia itu dibuang dengan volume yang besar tapi kita lihat karena ada ekor yang melawan walaupun tipis lihat besok kalau market hijau besok harusnya BBTN bisa hijau ya tapi disclaimer seperti itu untuk BBTN langsung saya ajakkan saham-saham selanjutnya ada BDMN yang ditutup dagang 2940 terkoreksi 1,01% langsung saja ke teknikalnya BDMN malah jebol 3000 dan ya mungkin mantul dari support yang nanggung MA200 di 2900 ya naik turunnya kan 100 poin bisa jadi mantul sini dulunya ada neckline neckline cup and handle nih ya jadi oke enggak harusnya ya bisa lah untuk dia naik ya jadi seperti itu kalau BDMN tunggu aja dekat MA200 potensi mantul tapi mantul terbatas mungkin kalau takut ketinggalan siapa tahu besok ribon langsung enggak sampai bawah ya atur bagaimana strategi ya karena banyak strategi yang bisa dipakai dalam trading ataupun berinvestasi seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada Arto yang ditutup dekat 2520 menguat 0,39% langsung saja ke teknikalnya Arto kondisi seperti ini ada peluang bisa teknik ribon kayaknya sih bertahan kita lihat aja besok kalau merah sih jelek ya pokoknya nih 2500 gagal bertahan detas itu kalau Bapak Ibu mau tinggalin tinggalin dulu itu aja untuk Arto langsung saja ke selanjutnya ada BTPS yang ditutup di harga 2140 menguat 0,46% langsung saja ke teknikalnya BTPS harus rebound juga ya enggak boleh enggak rebound dan juga enggak boleh dia turun di bawah 2100 minggu ini besok karena hari ini tutupan di harga tertingginya mestinya lanjut ya semoga aja ESG bisa menyentuh 2960 resistennya dan ya faktor penggeraknya mungkin nanti Big Bang juga ya mungkin bisa ngeswing atas lagi tapi ya Big Bang itu naiknya kan enggak bisa tinggi mungkin 2% 3% tapi kalau yang likuiditasnya tipis atau market capnya kecil seperti BTPS ini bisa aja naik pekat hijau ya kita lihat ini kelihatan volume besar ya semoga aja bisa tembus 2200 nya minggu ini untuk BTPS ya seperti itu BTPS langsung saja custom selanjutnya ada NISP yang ditutup JG 1155 menguat 0,43% langsung saja ke teknikannya NISP Doji dan ya ini di neckline sih cuman ya tergantung Bapak Ibu lah ya bagaimana strateginya Doji seperti ini ini mestinya sih ada teknika rebound paling enggak dia nge swing ke neckline nya ini 1200 berarti ada potensi upset 3% lumayan kalau dikasih tapi disclaimer loh untuk NISP bakal lebih 3% nih coba hitung ya hampir 5% lumayan lah ya kalau tertarik untuk NISP tapi disclaimer kalau menurut saya ada peluang nge swing atas jadi kemungkinan ISG sebelum koreksi misalnya ada koreksi bisa jadi minggu ini dan minggu depan itu ya minggu terakhir Agustus nge swing atas jadi mungkin minggu depan itu ISG sudah dia resisten mungkin di 6960 atau 7000 nah disitu nanti jadi level krusialnya bener lanjut apa dia saatnya koreksi ya kemungkinan besar ya minggu ini dan minggu depan bisa nge swing atas Samsung Bicap mungkin Batubara juga menjadi pendukung dan yang lainnya telekomunikasi juga ya seperti itu untuk NISP kalau menurut saya ya kalau nekat beli harga sekarang ya enggak masalah juga kalau mau pakai stop loss di bawah 1.130 atau pakai Everest down juga boleh enggak ada yang salah ya seperti itu dengan NISP langsung saja kesempatan terakhir ada BNGA yang ditutup diaget 1690 terkoreksi 0,87% langsung saja ke teknikannya BNGA juga ditarik naik dengan ekor panjang ya yang perkiraan saya 1650 itu ya itu menarik untuk spek buy dan ternyata mepet aja dia langsung naik tarik lagi ya lumayan tuh ditarik dari berapa nih dari 1650 ke 1690 ke 1690 2% lebih tarikannya ini potensi swing low ada peluang swing low jadi dia bisa nge-swing ke area 1750 berarti ada potensi upset sekitar 4% ya tapi disclaimer harga sekarang tuh harga nanggung karena supportnya itu 1650 atur bagaimana strateginya aja MACD nya memang mengarah ke bawah membentuk dead cross market di bawah 0 juga meningkat tapi ya ada peluang dia nge-swing atas dulu kalau market bagus BNGA juga akan ada nge-swing ke atas sebelum dia mungkin turun dalam nanti saat ESG ada koreksi seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Burnet Rider ini bermanfaat dan bisa menjadi bampur timbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Burnet Rider nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Burnet Rider sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati